Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Hari baru Tuhan berikan buat kita Dan kita bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara hari baru ini biarlah mendatangkan sukacita buat kita Hari dimana kita boleh menjalani apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara saya ada di ruangan KEC Karangsaru Electron Course Dimana para pemusik kita belajar untuk bisa menjadi pengiring gereja Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur pagi ini kami diberikan kekuatan Kami diberikan kesehatan bahkan kesempatan kehidupan Mampukan kami menjalani hari ini seperti yang kau ingini Kami menjalani hari ini dengan sungguh-sungguh Kami tidak menggunakan waktu kami dengan percuma Namun biarlah hari ini menjadi hari dimana kami boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Apa yang Tuhan percayakan untuk kami jalani kami selesaikan Mampukan kami hari ini Tuhan untuk membawa damai dimanapun kami ditempatkan Berbicara lah kepada kami karena kami siap untuk mendengar Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan tema kita hari ini Percaya karena mujizat Injil Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25 menjadi dasar perenungan kita Namun saya akan membacakan fokus di ayat yang ke 23 Injil Yohanes pasal 2 ayat 23 demikian Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya pasca Banyak orang percaya dalam namanya Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya Berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmanya dalam hidup kita setiap hari Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan berapa harga sebuah mujizat Barangkali saudara-saudara akan heran mendengar pertanyaan ini Ada sebuah kisah menarik dengan judul harga sebuah mujizat Yang disadur dari fetish A Fantastic Adventure in Trusting Him Demikian ceritanya Sally berumur 8 tahun saat adiknya Georgie sedang sakit keras Dan sudah diupayakan untuk diobati Ia mendengar ayahnya berbisik dengan putus asa Hanya tinggal mujizat yang dapat menyelamatkan Georgie Sally mengambil tabungannya dan menghitungnya dengan keliti Ia segera pergi ke apotek terdekat untuk membeli mujizat Sebagaimana yang ia dengar dari ayahnya Sang apoteker terhiran-hiran mendengar permintaan Sally Sang apoteker berkata Maafkan saya Di sini kami tidak menjual mujizat Saya tidak bisa membantumu Sally menjawab Saya mempunyai uang untuk membayarnya Katakan saja kepada saya berapa harga mujizat itu Saat percakapan tersebut berlangsung Dr. Carlton Armstrong Seorang ahli pedah Yang ternama bertanya kepada Sally Apa mujizat yang dibutuhkan adikmu itu Sally menjawab dengan menangis Saya tidak tahu Saya hanya tahu Adik saya sakit keras Dan orang tua saya tidak mampu membiayai pengobatannya Tetapi saya punya uang untuk membayarnya Dr. Carlton membantu dengan mengoperasi dan mengobati Georgie Sehingga Georgie berangsur-angsur sembuh Sembuhan Georgie adalah sebuah harga mujizat Yang dibayar oleh Sally Seharga 1 dolar dan 11 sen Ditambah iman seorang gadis kecil Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan mujizat Selalu menghadirkan kekaguman dan daya tahan yang besar Termasuk di dalam kekristianan Namun sejatinya Tuhan Yesus tidak menghendaki orang banyak datang kepadanya Semata-mata karena mujizat yang dilakukannya Tuhan Yesus memanggil setiap orang datang kepadanya Didasari hasrat hati Untuk mengenal dan percaya sepenuhnya kepadanya Tuhan Yesus tahu kedalaman hati manusia Ia tahu orang-orang yang datang kepadanya Dengan tulus hati Atau hanya sekedar mencari sensasi Tuhan Yesus merindukan Sebuah relasi yang penuh kasih dengan semua orang Bagaimana dengan kita hari ini Apakah mencari dan menyembah Tuhan sebagai ucapan syukur Atau hanya haus akan mujizatnya Kita baru sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Ketika ada mujizat dalam hidup kita Atau kita yakin dan percaya Bahwa berelasi dan mengenalnya adalah mujizat Mujizat terbesar adalah percaya sepenuh hati kepadanya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik ampuni kami Karena seringkali kami silau Kami kagum terpesona Ketika ada hal-hal yang kami anggap besar Hal-hal yang di luar akal pikir kami Kami memandang bahwa Ketika Tuhan mengasihi kami Maka mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidup kami Dan ketika mujizat itu tidak ada di dalam hidup kami Maka seolah-olah Tuhan pun tak ada bersama kami Bapak yang baik seringkali pemahaman seperti inilah Yang membutakan iman kami Yang membawa kami begitu mudah rapuh Membawa kami begitu mudah berputus asa dan menyerah akan kehidupan Kami lupa bahwa bukan mujizat menjadi tanda kehadiran Tuhan Sesungguhnya Tuhan hadir terus di dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa hadir di hati dan kehidupan setiap kami Tuhan hadir dalam membusan nafas kami Tuhan hadir dalam setiap ceri lelah yang kami lakukan dalam usaha kami Tuhan terus menyertai dari pagi hingga malam ketika kami beristirahat Tuhan, mampukan kami untuk percaya Kepadamu bukan karena mujizat Mampukan kami untuk percaya dan bersandar kepadamu Bukan karena kami mendapatkan hal-hal yang istimewa Namun sesungguhnya kami boleh percaya kepadamu Karena kami tahu engkau Tuhan yang mengasihi kami Engkau Tuhan yang selalu memberi yang terbaik untuk kami Kami hadir dan percaya Karena kami merindukan relasi yang erat dan lekat denganmu Berkati kami hari ini Supaya kami jalani hari ini dengan percaya Kami jalani hari ini dengan penuh semangat Karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Mudah bagi kita untuk percaya Karena melihat hal-hal yang besar Namun sesungguhnya menjadi sesuatu yang istimewa dan indah Ketika kita merasakan Bahwa Tuhan hadir di dalam setiap keseharian kita Dalam hal-hal yang seolah sederhana dalam hidup kita Namun kita yakin Itu karena kasih setia dan kasih cintanya kepada kita Selamat berkarya hari ini Tetap sehat, tetap semangat Tuhan memberkati setiap kita Amin